Selamat datang kembali di channel saya Pusat Karya Nah sahabatku Ini gergaji kayu Yang sudah tumpul Tidak bisa Untuk menggergaji ya sahabatku Kadang itu nyekit-nyekit Tidak bisa tajam Nah sekarang akan saya kikir Dan setelah saya kikir nanti bagaimana Hasilnya Oh iya sahabatku Yang baru saja mampir di channel saya Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih sahabatku Langsung kita praktekan bagaimana Kita kikir dulu Nah caranya seperti ini sahabatku ya Nah ke bawah tidak boleh diulang-ulang ya Ditarik ke atas hanya ke bawah Jangan sampai Di esrek 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 gini Kalau di esrek esrek gini Tidak bisa Tidak bisa tajam Nah harus Begini saja Ini tukang Bukan tukang kayu tapi ya Nanti bisa Tahu hasilnya Terima kasih Biar merasakan setelah kita kikir Bagaimana saya Tidak pernah mengikir Yang namanya kikir Tapi Nanti hasilnya Bisa Dirasakan oleh Embahnya Setelah kita kikir Seperti ini sahabatku Harus ke bawah Sayang ininya Sahabatku Harganya yang murah Terus Sudah lama Tidak terpakai Dan ini harus disimpan Di tempat yang bagus Sampai itu dibuntel Dibungkul Jangan sampai Kena air Adang kan Namanya Kikir itu Sembarangan Cara Menaruhnya Akhirnya Tidak haruan Ini dulu Jadi Digangi Satu Satu Ya Nah ini Digangi Satu Mudah Satu Sebenarnya Tapi Kadang Banyak Yang Belum Tahu Ya Ini Walaupun Seper Mengikir Saya Kikir Yang Belum Nus Ya Kikirnya Belum Nus Sahabatku Karena Barang Kalau Ini Sebenarnya Satu Kali Dua Kali Saja Ini Sudah Cukup Kalau Kikir Bagus Tidak Perlu Diulang Sepertinya Mereka Nyer Melun Nus Tidak 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 kayaknya ada satu yang salah mengikir ini sahabat ini nah ini ini kebalik ini Hai ini ada satu yang kebalik sahabat ini ada satu yang kebalik sahabat ini ini kebalik ini nah dikang satu ya selamat menikmati sampai pengguna ini juga Kayak ada pilih cara mengikir ini Hai Oh Keputu berkirik Luruh Tak sang nantok menurut kebagi pikirnya saya memaksa ya selamat menikmati selamat menikmati bentongannya salah ya seperti ini sahabatku modelnya kegang satu ya nanti setelah itu kita ongkak pakai parang begini ya di pelentong sedikit saja di pelentong supaya lebih tajam supaya lebih tajam oke sahabatku sekian dulu terima kasih sampai jumpa lagi salam persahabatan kuih kuih selamat menikmati